Hai, berjumpa lagi dengan saya Ayu di tips kelas pagi bersama Info Longan Bali Kali ini saya akan sharing sedikit nih kira-kira kenapa seseorang itu bisa di blacklist dari perusahaan pada saat melamar pekerjaan Nah, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, jadi simak terus sampai habis Yang pertama adalah memborbardir perusahaan dengan lamaran kerja Nah, ketika kalian melamar pekerjaan terutama di tempat yang sama Jangan sampai kalian mengirimkan lamaran atau CV ke tempat yang sama berkali-kali dengan posisi yang berbeda Artinya kenapa mereka akan menilai bahwa kalian itu tidak fokus pada posisi yang kalian inginkan Yang kedua adalah meneror interviewer Ketika seseorang sudah menghadiri interview, kemudian belum mendapatkan informasi lolos atau tidaknya Kita boleh bertanya, tapi jangan sampai kita kesannya meneror dengan setiap hari kita tanya Justru kita biarkan menunggu sampai mereka menginformasikan dengan tenggang waktu mungkin maksimal dengan 14 hari atau 1 minggu Artinya jika sudah dalam waktu 14 hari kurun waktu tersebut, kalian masih tidak ditelepon Kalian harus mulai melapangkan diri atau ikhlas bahwa mungkin saja memang tidak diterima di perusahaan tersebut Yang ketiga adalah sikap yang buruk Arogan atau cerdas itu adalah hal yang berbeda Jangan sampai ketika kalian menghadiri interview, justru kalian terlihat seperti memperlihatkan seberapa cerdasnya kalian Itu adalah hal yang tidak benar Boleh kita menjawab pertanyaan itu dengan sebaik mungkin, tapi tidak terkesan bahwa kita serba tahu Justru itu akan memperlihatkan bahwa kalian itu adalah orang yang arogan dan itu akan menjadi nilai yang minus pada saat interview Yang keempat adalah terlihat putus asa pada saat interview Para HRD atau si interviewer pasti bisa melihat serau wajah kalian pada saat putus asa Tidak peduli seberapa sering kalian sudah berusaha untuk mencari pekerjaan, melamar pekerjaan atau sudah interview sana sini Tetap fokus dan menampilkan atau menampakkan sesuatu yang baik atau positif Jangan sampai kita menunjukkan bahwa kita itu pesannya sudah putus asa Karena dengan begitu artinya perusahaan akan menilai bahwa orang ini kemampuannya atau mentalnya tidak cukup kuat dalam menghadapi segala sesuatu Nah itulah tips dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi bahan untuk intropeksi diri Kira-kira bagaimana cara kalian menghadapi interview dan supaya tidak salah dalam menyikapi hal tersebut Kemudian buat kalian juga yang pengen tahu tips apa aja sih dari saya Jangan lupa saksikan terus Youtube channel Info Luangan Bali